sebutkan sebab-sebab sujud sahwi ada tiga sebab dari awal lagi yang pertama sebab sujud sahwi adalah lalu bagaimana kalau hukumnya ada orang yang sengaja menambah misalnya menambah sholat duhur menjadi lima rakaat sengaja menambahnya menjadi lima apa hukumnya batilah hukumnya tidak sah apakah dihukum dia diberikan hukuman karena menambah sholatnya tidak tidak dihukum apakah dia dihukum karena sholat sholat duhur lima atau enam rakaat tidak dia tidak dihukum karena sholatnya tapi dihukum karena dia meninggalkan sunnah sunnah nabi s.a.w. jadi ketika ada orang sholat enam atau delapan rakaat dia sholatnya tidak sah karena dia meninggalkan sunnah nabi s.a.w. kalau ada orang ketika sholat duhur misalnya menambah tanpa disengaja dia lupa dia bangkit untuk rakaat kelima maka sholatnya disini sah karena dia lupa bukan karena sengaja namun dia wajib ketika dia ingat bahwa ini adalah tambahan yang ini dia menambah tanpa sengaja maka segera dia harus duduk sebab yang kedua berkurang berkurangnya disini bisa jadi berkurangnya rukun atau berkurangnya hal-hal yang wajib kalau dia lupa salah satu rukun sholat bagaimana hukum sholatnya sholatnya batilah tidak sah padahal dia lupa bukan sengaja maka kalau seandainya dia sengaja tentu lebih batal lagi lalu bagaimana hukumnya meninggalkan rukun sholat salah satu rukun sholat karena lupa maka kalau ada orang meninggalkan rukun maka dia harus kembali ke rukun yang dia tinggalkan karena lupa tadi dan dia harus kerjakan rukun tersebut kemudian baru menyempurnakan sholatnya sebab kalau orang meninggalkan rukun ketika sholat maka seakan-akan dia tidak sholat sama sekali contoh ketika sampai ke rukun yang ketiga dia ingat bahwa ketika rukun pertama dia belum baca al-fatihah apa yang harus dia lakukan kembali ke rukun yang pertama membaca al-fatihah kemudian menyempurnakan rukun yang pertama kemudian yang kedua kemudian yang ketiga kemudian yang keempat kemudian sujud untuk sahuh ini kalau meninggalkan rukun kalau begitu meninggalkan rukun dalam sholat hukumnya membatalkan sholat sampai dia mendatangkan melakukan rukun tersebut yang dia tinggalkan karena lupa dan menyempurnakan sholatnya kemudian ada pun meninggalkan yang wajib jika dia meninggalkan yang wajib kemudian dia sudah terlanjur pindah ke wajib yang lainnya karena lupa dan dia tidak tidak mendatangkan yang wajib itu tidak melakukannya maka sholatnya sah tapi dia harus sujud sahwi sebab yang ketiga ragu-ragu dalam sholat siapa yang bisa menyebutkan macam-macam keraguan dalam sholat keraguan yang pertama adalah keraguan yang terjadi ketika di dalam sholat yang kedua keraguan yang muncul setelah selesainya melaksanakan ibadah kemarin kita sudah menyebutkan satu kaedah bahwa setiap yang meragukan setelah selesainya sholat dan ibadah maka jangan dipikirkan kalau ada orang misalnya ragu setelah melaksanakan wudhu apakah dia sudah mengusap kepala atau tidak maka bagaimana kita katakan untuk orang seperti ini jangan jangan sama sekali menoleh ke keraguan seperti itu contoh kedua ada orang sholat kemudian setelah selesainya sholat dia ragu apakah sudah baca al-fatihah atau belum apa yang dia lakukan maka tidak perlu dia menoleh ke keraguan seperti ini kalau dia menoleh artinya memperhatikan keraguan ini kemudian dia mengulang sholatnya maka orang seperti ini berdosa seseorang bertakbir takbirat al-ihram tapi dia ragu apakah dia sudah wudhu atau belum apa yang dia lakukan jangan menoleh ke keraguan seperti ini kalau dia termakan oleh keraguan tadi maka ini adalah satu dosa dia mendengar ada suara di perutnya apa yang dia lakukan tidak perlu ditengok hal itu maka kesimpulannya setiap keraguan yang muncul setelah selesainya ibadah tidak perlu diperhatikan keraguan yang kedua keraguan di dalam ibadah maka dilihat kondisi orang seperti ini orang yang sering terkena penyakit syak penyakit ragu yakni selalu dia merasa ragu tentang sholat dan wudhunya maka keraguan seperti ini jangan diperhatikan sama sekali kalau dia perhatikan dan dia ikuti keraguan tadi maka dia berdosa yang kedua orang yang kedua kondisinya adalah yang tidak sering melakukan syak tidak merasa ragu tidak sering ragu ini jarang jarang dia melaksanakan sujud sahwi bagaimana orang seperti ini maka dia mengambil yang mana yang lebih besar kemungkinannya misalnya ada orang ragu apakah dia sholat tiga atau empat rakat maka kita katakan mana yang menurut kamu lebih besar kemungkinannya kalau dia merasa yang besar kemungkinannya adalah empat rakat maka jadikanlah sholat itu empat rakat itu rakat yang keempat lalu kemudian sujud sahwi tapi kalau dia merasa bahwa yang besar adalah tiga rakat maka katakan sudah kamu serang tiga rakat kemudian kamu lengkapi menjadi empat kemudian setelah itu sujud sahwi lalu bagaimana dengan kondisi orang yang tidak bisa menentukan sama sekali apakah tiga atau empat maka dalam kondisi seperti ini dia mengambil yang paling sedikit yaitu tiga rakat Alhamdulillah dengan begini kita sudah menyelesaikan sebagian besar tentang permasalahan sholat mohon nanti yang terkait dengan sholat ditulis di buku antum yang sudah dibagikan dan nanti setelah sholat dhuhr kita lanjutkan lagi insyaallah sangat penting antum menulis syekh meminta dengan sangat antum tidak meremehkan buku yang dibagikan mohon ditulis terima terima terima